Sobat Gatrik, tebak, saya ada di mana? Di Belanda? Bukan. Di Irlandia? Juga bukan. Yang jelas, bukan di Eropa. Kali ini, Jalan-Jalan Info Gatrik sedang berada di Pegunungan Pabaresang, Kabupaten Sidandrang Repang atau Sidrap, Sulawesi Selatan. Di tempat ini telah beroperasi pembangkit listrik tenaga bayu Sidrap yang merupakan PLTB pertama dan terbesar di Indonesia. Dibangun di atas lahan pegunungan yang melewati dua desa, yaitu Desa Lainungan dan Desa Mati Rotasi. Dengan total 30 kincir angin, PLTB ini menjadi yang terbesar di Indonesia dan memiliki kapasitas 75 MW yang mampu melistriki 70 ribu rumah tangga. Sekarang kita sedang berada di salah satu kincir angin PLTB Sidrap, di mana di lokasi ini terdapat 30 tower kincir angin dengan tinggi masing-masing 80 meter, dengan panjang baling-baling 57 meter. Masing-masing kincir angin mampu menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 MW. Keren banget ya! Pemerintah berkomitmen mewujudkan transisi energi melalui percepatan pembangunan pembangkit EBT yang ramah lingkungan. Saya rasa pahalan PLTB Sidrap ini cukup penting ya. Jadi kita di sini sebagai sumber energi alternatif yang dapat menggantikan energi fosil di masa depan. Dan kita tahu bahwa sekarang ini tuntutan kita ke dalam energi terbarukan itu cukup tinggi. Jadi PLTB Sidrap ini bisa menjadi alternatif solusi sebagai energi terbarukan. Dan kita tahu bahwa energi terbarukan dari angin ini adalah sifatnya tidak menghasilkan emisi. Jadi itu cukup penting bagi kita di masa depan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut. Kok serasa di Belanda gitu? Kayak di Rupa tapi kita di Sidrap. Pembangkit yang dirismikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 2 Juli 2018 ini merupakan salah satu proyek energi terbarukan yang penting di Indonesia dan mendukung perjalanan Indonesia menuju pencapaian net zero emission dengan menyediakan energi bersih. Nah gimana? Keren banget ya pemandangan PLTB Sidrap ini. Tapi selain keren, yang paling penting adalah pembangkit ini merupakan pembangkit yang berasal dari energi bersih untuk memwujudkan cita-cita besar mencapai net zero emission. Sekian jalan-jalan InfoGatrix hari ini di PLTB Sidrap. Jangan lupa untuk follow Medsos InfoGatrix untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar ketenaga listrikan. Saya Rizkyanto Windarto pamit undur diri. Sampai jumpa di jalan-jalan InfoGatrix selanjutnya. Bye-bye!